Dancer inti 4 Kalau untuk menjaga kelompakan dengan dancer intinya, gimana caranya? Kita biasanya melakukan latihan rutin ya Biasanya kalau misalnya latihan itu 1 minggu itu ada 2-3 kali Menyesuaikan juga dengan jadwal-jadwal gitu Berarti disini ada 4 dancer, 1 lead dancer Bagus berarti, karena eksperimen yang mau saya coba saat lagi itu berhubungan dengan gerakan Oke Indah, manusia mengakses dunia luar mereka itu kan dengan 5 indera Inderat visual, penglihatan Yang kedua audio, pendengaran Yang ketiga kinestetik Yang keempat gustator itu pengecap Kalau olfaktori pencium Kita gak membahas yang lainnya, membahas yang kinestetik gerakan Kan ini dunia gerak Jadi gerakannya kan gak salah-salah, ada yang namanya koreografi Harus diingat, dihafalkan sampai akhirnya menjadi second nature Intinya gini, kalau kita misalnya takut bahasa tubuh kita akan Menunjukkan rasa takut Kaget atau saat kita bosan dengan sesuatu juga akan terlihat Itu masuk yang namanya non-verbal communication Komunikasi yang masuk ke dalam subconscious mind atau alam bawah sadar pikiran manusia Saya akan coba itu Oke Indah dulu Indah fokus ya Tiba-tiba aku suruh tutup mata aku Terus dimana aku disitu fokus Fokuskan tangannya ke pahanya Nah saat lagi Saya akan membuat gerakan Dan Indah akan merasakan gerakannya Indah tidak tahu bagaimana Indah tahu Dan perlu dilihat disini Matanya tertutup Saya akan ciptakan hubungan Alam bawah sadar antara saya dengan Indah Fokuskan Buka matanya Oke Tadi lihat Itu kan aku nggak tahu kan ketutup Ternyata pas banget bersamaan dengan Mas Romy Jadi itu kita lihat luar biasa keren banget Kok bisa ya Itu yang buat kaget kita gitu Ini kok gimana kok bisa gitu Sedangkan dia sendiri tutup mata Dan dia nggak tahu kapan tangannya naik Nah sekarang kita coba Sol yang melakukannya Indah yang mengontrol Sol Oh gimana Aku pengen tahu Bagaimana sih rasanya gitu Apa bener apa nggak gitu Nah ternyata Mas Romy kasih kesempatan ke aku Oke Tangannya taruh di pahanya Tutup matanya Oke fokus ya Oke Indah berdiri Indah tunjuk Oke tunjuk seperti ini Kapan pun Indah Fokus Nanti buat gerakan Seperti ini Oke Sol di belakang ada Indah Indah akan membuat gerakan Mengangkat ke atas Nanti akan merasakan ada Sensasi atau Emosi Atau dorongan untuk ke atas Ikuti saja jangan dilawan ya Fokus Yeah the show was really fantastic I really liked it that's all it's like amazing Nah ternyata itu sama sama Indah juga Tangannya sama bersamaan Nah itu yang bikin aku Wow Tadi terangkat begitu aja kan Tanpa ada Di belakang tadi Indah membuat gerakan mengangkat tangannya Sol Anda baru saja menyaksikan mind to mind communication Bagaimana komunikasi non verbal dapat digunakan untuk mengontrol orang lain Pesannya sederhana saja Di saat semua orang berkomunikasi Di saat Anda dan saya berkomunikasi Akan tercipta image atau gambaran dari apapun yang kita sampaikan Jadi mulai hari ini Perhatikan bahwa pikiran kita memiliki potensi yang luar biasa Karena intinya apapun yang kita pikirkan Secara tidak langsung pikiran kita dapat menjadikannya menjadi realita Terima kasih telah menonton